Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yanni Nurlayla Saya peserta Laksar CPNS tahun 2021 Dari daerah Kota Sukabumi Angkatan 2 Saya guru kelas di SDN Surya Kencana CDN Saat ini saya tengah menonton video bocah SD Neri Blitar Bernama reihan yang viral setelah ikut memberikan penghormatan Saat pemibaran bendera merah putih Dalam upacara hari pahlawan Sang merah putih adalah simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia Dan memberi hormat ketika upacara penaikan Ataupun penurunan bendera kebangsaan sang merah putih Merupakan perwujudan nyata Pemenuhan cita-cita kemerdekaan Serta bentuk penghormatan kita Terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Dan memberi hormat kepada sang merah putih Merupakan salah satu cara untuk membangun jiwa nasionalisme Bicara tentang pahlawan dan nasionalisme Ada salah seorang pokok yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi Yang saya kagumi dan sangat pantas menjadi teladan kita Yaitu Ujo Ngalagena Seorang seniman, pendidik, dan aktivis angklung dari Tanah Sunda Yang memutuskan mengabdikan hidupnya untuk melestarikan angklung dan budaya Sunda Serta pendiri sanggar seni Salung Angklung Ujo Yang merupakan rumah bagi angklung diatonis Almarhum Bapak Ujo Ngalagena Lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1929 Dan meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 2001 Pada saat berumur 72 Seniman angklung yang lebih dikenal sebagai Mang Ujo Merupakan anak ke-6 dari pasangan Wiranta dan Imi Pada usia antara 4 sampai 5 tahun Ujo kecil sudah akrab dengan angklung berlaras pelok dan salenrol Yang kerap dimainkan di lingkungannya dalam acara mengangkut padi Arak-arak hitanan, persenyan jembatan, dan acara-acara yang melibatkan keramaian masa lainnya Semasa muda, Mang Ujo gemar mempelajari musik dan lagu Sunda Ia juga mempelajari lagu-lagu bernada diatonis Bakat serta kemampuan Mang Ujo makin berkembang ketika Ia mulai terjun sebagai guru kesenyan di beberapa sekolah di Bandung Untuk mempertajam kemampuannya Mang Ujo langsung mendatangi orang yang ahli dalam bidangnya Di antaranya mendapat pimpinan dari Pak Dayang Sutikna Seorang pencipal angklung bernada diatonis Dalam catatan sejarahnya pada tahun 1966 Mang Ujo dan Almarhumah Uung Sumiyati istrinya Memulai merintis pembangunan sanggar seninya Yaitu Saung Angklung Ujo Di kawasan tempat mereka tinggal Yaitu di Jalan Padasuka nomor 118 Kota Bandung Untuk mencurahkan jiwa kependidikan yang dimilikinya Sekaligus sebagai sarana penyaluran jiwa kelirah usahanya Serta sebagai wadah atau sarana pelestarian alat musik angklung Untuk mempertahankan angklung Saung Angklung Ujo juga mendirikan kelas pendidikan musik Tarian dan angklung Dimana murid-muridnya mulai dari anak-anak sampai mahasiswa Dan tanpa dipungut biaya Ujo Nalagena dan gurunya Daeng Supigna Berhasil memperkenalkan, mengembangkan Serta mempertahankan keberadaan angklung biatonis Dari kerasnya arus modernisasi Di tengah minat masyarakat terhadap alat seni angklung Semakin menurun Yang bahkan dapat dikatakan terlupakan Pada tanggal 16 November 2010 UNESCO badan dunia yang mengurusi seputar budaya Di bawah naungan PBB Melalui sidang kelima Intergovernmental Committee Di Nairobi UNESCO memasukkan angklung Sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia Yang selanjutnya Tanggal 16 November Ditetapkan sebagai hari angklung sedunia Tentunya Ujo Nalagena dan sawung angklung Ujo Memberi peranan besar terhadap penetapan ini Lewat sejumlah rangkaian upaya pelestarian Sejak puluhan tahun silam Yang dilakukan oleh Ujo Nalagena Angklung berhasil membuktikan diri Tidak hanya mendapat tempat di tanah sendiri Tetapi juga di ranah internasional Mang Ujo dikenal sebagai salah satu tokoh Yang melestarikan angklung di Jawa Barat Yang memegang teguh prinsip bekerja dan hidup dengan rasa cinta terhadap negeri Dan apa yang dikerdakannya Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam Akan selalu lestari Jika kita sebagai masyarakat Mengetahui, menjaga eksistensi Dan juga mempelajari Apa itu esensi dari kebudayaan What you are What job you have chosen Do it well Do it with love Without love You are dead Before you die Ujo Nalagena 5 Maret 1929 Sampai 3 Mei 2001 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax